Intro Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka akan menggelar event yang mengusung gaya hidup sehat GOES Wisata BIJB Kertajati yang akan digelar pada tanggal 24 Maret mendatang. Event ini bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat juga sebagai upaya PT BIJB dalam upayanya memperkenalkan Bandara Kertajati yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Dalam acara GOES Wisata, BIJB Kertajati akan diisi dengan senam atraktif Zumba sekaligus mengenalkan kepada sekitar 3.000 peserta kehadiran Bandara Kertajati sebagai gerbang baru para wisata dan pusat bisnis di Jawa Barat. Dalam acara nanti akan terlibat sekitar seratusan komunitas yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Acara ini juga akan dibuka dengan ribuan peserta yang bersepeda dari lapangan GGM Majalengka menuju pelataran parkir Bandara Kertajati dan akan dilepas secara langsung oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi dengan jarak tempuh menuju area terbuka bandara diperkirakan mencapai 36 km. Bandara Kertajati yang sejauh ini sudah melayani banyak rute domestik akan bertambah di penghujung semester 1. Sedangkan untuk rute internasional, masyarakat Jawa Barat bisa merasakan terbang langsung menuju jedah untuk layanan umroh. Layanan internasional juga akan lengkap dengan penerbangan menuju Malaysia dan Singapura dalam waktu dekat. Jawa Barat, 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 J untuk utamanya memang di Ciawi Maja Kuning tapi kami dengan melakukan penerbangan rute-rute di internasional tentunya juga untuk umroh kemudian juga kita kerjasama dengan wisata-wisata di luar negeri itu tentunya lebih membuka peluang lagi untuk ekonomi dan pendapatan asli daerah di daerah Ciawi Maja Kuning pertama yang kita harapkan tentunya adalah sosialisasi masyarakat lebih mengenal lagi daerah wisata di Ciawi Maja Kuning ini kemudian mengenal Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati yang sudah beroperasi untuk domestik maupun internasional dari Maja Lengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati